Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita sudah sampai di bagan batu ya di daerah yang namanya bagan batu ini enggak tahu apa kecamatan atau kabupaten enggak tahu ya kalau dari arah Jawa ini setelah rokan hulu kita habis ngisi perut dan ngisi air radiator habis kira-kira 300 mililah sekarang akan kita lanjutkan perjalanan lagi jadi mohon maaf ini baru update video karena HP dipakai untuk apa namanya GPS jadi kita kemarin itu dari Jambi jam berapa kemarinnya sembilan ya setengah sepuluh setengah sepuluh terus Pekanbaru malam lanjut ke arah duri ya wosik banyak masih banyak oke kita lanjut jalan lagi ya Nah ini rumah sakit awal bros ya ini bagan batu ini lumayan besar enggak sebesar rantau sih tapi lumayan lah ada bakso wong solo juga rata-rata kayaknya jual makanan suku Jawa ya karena pas kita mampir ya paling penyetan terus bakso mie ayam nasi goreng rata-rata Jawa kalau padang ya padang ya seperti ini bagan batu terus ini nanti kita lanjut ke rantau perapat perkiraan berapa ya tiga jam mungkin ya kemungkinan nanti kita nginep di rantau perapat kita santai saja karena besok juga ya libur ya nanti nggak usah dipaksa dan ya alhamdulillah ya maksudnya tiga kali overheat tapi mesin karnival disini cukup kuat kita masih sampai di Sumatera ya sampai di bagan batu semoga ini nanti juga nggak ada kendala jadi besok kita sudah mendarat di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Toba ya narmaksian Simangkok Kompleks PLN Bajradaya Sentranusa demikian jadi berkendara menggunakan karnival ini sangat menyenangkan capek sih standar saja ya yang penting manajemen istirahatnya dan yang nggak bisa dihindarkan itu sebenarnya adalah ngantuk ya apalagi kalau masuk tol kalau nggak di tol perjalanan 4 jam 5 jam itu masih tahan nggak ngantuk ya tapi kalau udah di tol itu jalan 1 jam 2 jam 2 jam itu harus ngemil harus ada gerakan ya kalau nggak gitu ngantuk begitu ternyata malah yang disini malah rame itu ternyata tapi kalau parkir disini ya nggak bisa sekolah sekolah nanti bagaimana tips dan trik menangani overhead supaya masih bisa jalan khususnya kia karnival diesel akan kita update di Facebook atau di grup Gajah Kesit ya atau nanti di akhir video atau kalau ada yang bertanya silahkan komen komen beli up bap 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 ini benar-benar ini pikir-kiri saja yang penting banyak lagi, banyak radiator ditambah santai dulu ya kita atur strategi maklum kalau habis mudik itu jadi lebih ringan bagian batu itu ke Labuan Batu Selatan iya habisibatannya hai hai esri hoi selamat menikmati selamat menikmati jadi kemarin itu kita overheatnya itu pertama di tol Batang kedua tol arah Palembang ketiga lintas timur arah Pekanbaru 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 ya Arah Pekanbaru berarti tiga kali ya dan itu terjadi setelah kita berkendara 4 jam nonstop karena mungkin pas kita berkendara 4 jam itu air radiatornya berkurang 1 galon 4 liter jadi ini kita siasatnya adalah berkendara 2 jam nambah air radiator selalu begitu nah kebetulan kita tadi habis makan jadi ya sekalian nambah intinya kalau ada kendala itu santai saja biar berpikirnya jernih kemarin kunci juga saya taruh ke dalam dan sudah ditumpuk sama barang-barang ya jadi saya juga malas mau bongkar-bongkar jadi yaudah kita pancal paksa dengan kondisi seperti ini begitu nanti penyebabnya akan kita tes-tes dulu ya akan kita sampaikan di video-video yang akan datang karena kita masih perkiraan-perkiraan saja soalnya kalau ini bocor kompresi ini harusnya 100 kpj itu naik temperaturnya ini temperaturnya enggak naik naiknya setelah berkendara kurang lebih 4 jam itu tadi ya karena airnya habis masalahnya adalah air habis ini kenapa apakah tutup air radiator tutup radiatornya yang lemah atau ada sesuatu yang lain jadi nanti ya kita tunggu aja video selanjutnya ya atau video-video yang akan datang nanti ikuti terus oke kita cukupi dulu kita tak konsentrasi ke jalan lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih